Beberapa hari lagi kita akan menyambut tahun 2019, dimana nantinya akan ada banyak kembang api yang menghiasi langit seluruh dunia tepat di tanggal 31 Desember 2018. Pastinya langit akan tampak lebih indah dan berwarna pada tengah malam yang identik dengan kegelapan. Tapi jangan kecewa dulu, sebab langit tidak hanya indah pada saat malam tahun baru saja. Tapi di tahun 2019 akan ada banyak fenomena langit yang menakjubkan, dan pastinya tidak boleh kalian lewatkan. Akan ada supermoon yang menyambut di awal tahun 2019. Fenomena langit yang bisa kita nikmati di pembuka tahun adalah bulan raksasa atau supermoon. Bulan yang jadi favorit semua orang ini akan muncul di Februari. Dilansir dari bumio.id, kita bisa melihat supermoon ini di sore menjelang malam hari. Tapi sayangnya, kita harus cepat-cepat untuk melihatnya. Lantaran bulan hanya akan muncul dalam waktu 1 jam, dan itu juga tergantung dari kondisi cuaca. Kalau kalian ingin melihat supermoon ini, maka nongkronglah di tempat tinggi pada tanggal 19 Februari. Planet Jupiter yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Selain bulan, planet juga akan menghiasi langit di tahun 2019. Planet terbesar di tata surya ini akan menampakkan batang hidungnya ke bumi. Sebab bumi dan Jupiter lagi ketemuan dengan jarak terdekat, yaitu 150 km. Di lansir dari infoastronomi.org, jika kita melihat dengan mata telanjang, Jupiter akan tampak seperti bintang berwarna kuning terang yang tidak berkelap-kelip. Sedangkan kalau diamati melalui teleskop, kalian bisa melihat badai merah besar yang merupakan atmosfernya, dan disertai dengan 4 bulan pendamping Jupiter, yaitu Ganymede, Io, Europa, dan Kalisto. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihatnya di tanggal 10 Juni 2019. Saturnus yang juga ikut menampakkan diri di langit Indonesia. Bukan hanya Jupiter, Saturnus juga ikut tampil di tahun 2019. Tapi sayangnya kita tidak bisa melihat planet ini secara jelas seperti Jupiter tadi. Alasannya karena jarak bumi dan Saturnus tidak sedekat planet kita ke Jupiter. Sehingga bagi kalian yang ingin melihat planet ini dari jarak dekat, bisa menggunakan teleskop. Dengan teleskop, kita bisa melihat planet tersebut beserta dengan cincinya. Bagi kalian yang penasaran, bisa mengamatinya di tanggal 9 Juli nanti. Gerhana bulan parsial yang bisa dinikmati dalam kurun waktu lama. Di bulan yang sama dengan Saturnus, tepatnya di tanggal 17 Juli, akan ada fenomena langit lain, adalah gerhana bulan parsial. Bagi yang belum tahu, gerhana bulan parsial merupakan peristiwa di mana hanya sebagian wajah bulan, yang masuk atau terhalang bayangan umbra bumi. Diwartakan oleh suara.com, ketika puncak gerhana terjadi, kita tidak akan melihat bulan berubah warna menjadi merah seperti biasanya. Tapi hanya berupa bulan berbentuk sabit. Namun dibalik kekurangan gerhana bulan ini, ada suatu kelebihannya. Yaitu gerhana akan berlangsung selama 2 jam 58 menit. Dari awal parsial, yaitu jam 1 lewat 34 hingga berakhir pada pukul 5 lewat 59 waktu Indonesia Barat. Hujan meteor perseit yang akan singgah di pertengahan tahun. Hujan meteor terbaik atau yang akrab di sapa perseit akan singgah di langit Indonesia pada tahun ini. Kabar baiknya, fenomena cantik ini tidak membutuhkan teleskop untuk mengamatinya. Cukup kita berada di tempat tinggi pada waktu tengah malam dan cuaca yang cerah. Lalu tengoklah ke arah timur laut untuk menyaksikan hujan meteor perseit ini. Efek komet heli yang akan melintasi langit Indonesia dari tengah malam. 2 bulan berikutnya setelah hujan meteor perseit, akan ada efek dari komet heli. Pada umumnya, fenomena ini disebut dengan hujan meteor orionid. Kalian bisa sepuasnya dan memandang hujan meteor cantik ini dari sisi manapun. Asalkan kalian berada di tempat tinggi, suaca cerah dan tidak ada polusi yang bisa merusak pemandangan. Remah-remah dari komet heli ini bisa dinikmati dari tengah malam. Hujan meteor geminit yang melengkapi perseit dan orionid. Tidak berhenti di perseit dan orionid, hujan meteor geminit juga akan menghiasi langit Indonesia. Tepat di tanggal 14 Desember, kalian bisa menikmati hujan meteor terakhir di tahun 2019. Tapi sayangnya hujan meteor dari rasi bintang gemini tersebut hanya bisa dilihat dari jam 2 dini hari, hingga matahari terbit. Jadi kalian yang ingin mengabadikan momen langkah ini, wajib untuk bangun dini hari supaya tidak ketinggalan. Gerhana Matahari Cincin yang menjadi penutup di tahun 2019. Di akhir tahun, kita akan disugui pemandangan cantik dan unik, yaitu Gerhana Matahari Cincin yang terjadi di tanggal 26 Desember. Nantinya kita akan dimanjakan oleh matahari yang berubah menjadi cincin atau disebut dengan Ring of Fire. Dikutip dari laman suara.com, Gerhana ini bisa terjadi lantaran bulan sedang berada di jarak terjauhnya dari bumi. Sehingga saat bulan melintasi matahari, maka bulan akan menyisakan sisi terluar dari matahari yang tidak terhalang oleh bulan. Kalian sebaiknya tidak melewatkan momen ini karena Indonesia adalah tujuan terakhir dari Gerhana Matahari Cincin sebelum mengunjungi Samudera Pasifik. Itulah fenomena langit yang akan terjadi di tahun 2019. Semuanya cukup menarik sehingga sebisa mungkin kita tidak melewatkannya. Terima kasih telah menonton!